Halo para penggemar film, bagaimana kabarnya? Semoga saya selalu ya, kami akan mengulas kembali sebuah film horror terbaru 2022 yang akan segera tayang, yang berjudul Mumun Mungkin sebagian besar bagi anak tahun 2000-an masih mengingat sinetron Jadi Pocong yang menceritakan kisah seorang wanita yang meninggal dunia karena tabrak lari Wanita bernama Mumun ini pun gentayangan dalam bentuk pocong dan menghantui warga desa Mumun jadi pocong, lantaran tukang gali kubur lupa melepas tali pocongnya Sinetron tersebut kini diangkat menjadi sebuah film yang akan tayang pada September mendatang Film ini diproduseri oleh Diraj Kalwani dengan mengangkat judul Mumun Karena popularitas sinetron tersebut, tak heran bila penayangan Mumun sangat ditunggu oleh banyak calon penontonnya Ada beberapa aktris papan atas yang akan membintangi film pocong Mumun ini Di antaranya Acha Septriasa hingga Haji Mandra Yang dulu juga pernah membintangi sinetron jadi pocong Sinopsis pocong Mumun versi aslinya Mengisahkan tentang Mumun yang memiliki kembaran bernama Mimin Meski kembar, keduanya memiliki sifat yang berbeda Mumun juga memiliki kekasih bernama Junet Keduanya saling mencintai Tetapi ada pihak yang cemburu melihat kedekatan mereka Hingga suatu hari kejadian naas menimpa Mumun Yang kemudian mengakibatkan ia meninggal secara tragis dalam tabrak lari Kepergian Mumun menyimpan kesedihan mendalam bagi orang-orang yang ia kasihi Hingga suatu hari Mumun bergentayangan menjadi pocong Karena penggali kubur lupa melepas tali pocongnya Lihat trailer pocong Mumun Sepertinya akan ada beberapa perbedaan Dengan cerita yang ditampilkan di cerita sebelumnya Meski begitu, di company yang menggarap film tersebut Tidak menghilangkan beberapa hal yang sudah menjadi ciri khas sinetron yang terdahulunya Seperti karakter penggali kuburan yang kembali diperankan oleh Haji Mandra Hingga mata hijau yang menjadi ciri khas pocong Mumun di sinetron jadi pocong Film pocong Mumun ini disutradarai oleh Rizal Mantovani Dan diproduseri oleh Diraj Kalwani Dalam film ini, sang sutradara menggait Acha Septriasa Yang akan memerankan tiga karakter sekaligus Yaitu sebagai Mumun, Mimin, dan Pocong Mumun Selain itu, pemeran film Mumun juga dibintangi oleh Dimas Aditya Haji Mandra, Volan Humongyo, Edis Adelia, Pajar Nugra, dan Sabar Bokir Jika mengingat sinetron jadi pocong kala itu Yang menjadi pemeran utamanya adalah Edis Adelia Dan ternyata di film ini, ia juga ikut serta mengambil peran Meski bukan sebagai pemain utama Film pocong Mumun yang diproduseri oleh The Company Akan rilis pada 1 September 2022 Bersamaan dengan tanggal ulang tahun dari Acha Septriasa Perlu diketahui juga Ternyata ada beberapa hal menarik dibalik film pocong Mumun ini Yuk simak fakta-faktanya sebagai berikut Pertama, Sutradara Bagi yang belum tahu Film Mumun ini disutradarai oleh Rizal Mantovani Ia menjadi sutradara kawakan yang banyak dikenal Karena sering membuat beberapa film horror yang selalu sukses di pasaran Beberapa film tersebut, antara lain Jai Langkung tahun 2001 Kuntilanak tahun 2006 Dan Air Terjun Pengantin tahun 2009 Menurut beberapa judul film tersebut Terlihat bahwa Rizal Mantovani mengambil kisah horror yang begitu dekat dengan budaya Indonesia Dengan sentuhan karyanya, film Mumun diharapkan bisa meneror para penonton Sekaligus melepas nostalgia akan sinetron jadi pocong yang tayang pada dua dekade lalu Kedua, Peran Haji Mandra Haji Mandra adalah seorang figur publik yang sedari dulu sudah dikenal sebagai pelawak senior Dan akan kembali terlibat dalam film Mumun ini Memerankan karakter bernama Bang Hussein Uniknya, selain menjadi pemeran utama Mandra juga terlibat sebagai produser dalam pembuatan film Mumun Yang ketiga Satu ciri khas dari Mumun adalah Matanya yang bersinar hijau Dan wajah yang merah dengan tatapan menyeramkan Ciri khas dari pocong Mumun sebelumnya Tambaknya akan kembali diperlihatkan dalam film yang sudah di-recycle ini Cuplikan trailer Mumun muncul dengan sorot mata hijaunya Dan hal tersebut sudah pasti akan sedikit mengobati rasa rindu masyarakat terhadap sinetronnya terdahulu Yang keempat Diperankan oleh Acha Septriasa Menilik trailer yang baru saja dirilis Terlihat Acha Septriasa akan memerankan karakter utama Sosok Mumun Dengan lawan mainnya Yaitu Dimas Aditya Dan Volan Humonggio Tentu saja kemampuan akting Acha Septriasa Sebagai sosok Mumun sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar film Mumun Demikian info kali ini Semoga bermanfaat Nantikan informasi update film terbaru lainnya Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap semangat dan terima kasih